Contoh lain dari sahabat Tentang semangat mereka dalam menuntut ilmu Kisah bagaimana Abu Muzah Rashari Yang menceritakan bahwa Para sahabat Sebagian sahabat Itu sering duduk Di rumah Abdullah bin Masyur Mereka menunggu Keluar Keluar terhadur Nanti di sepanjang jalan itu mereka Mereka bertanya Beliau Terlalu terlambat Bagaimana Ketinggian Semangat mereka dalam menuntut ilmu Mereka rela menunggu Untuk mendapatkan ilmu Nah Maka disini Kita harus mencontoh Semangat mereka dalam Menuntut ilmu Kesungguhan mereka dalam Menuntut ilmu Nah Kemudian Kemudian Ada bentuk lain Dari Durul himmah Yaitu Dalam Masalah Ja'wah ila Allah Nah Dalam masalah Ja'wah ila Allah Maka dalam Dalam berkawal Da'wah ini Kita akan dapati Bentuk Durul himmah Yang sangat jelas Kita dapati Berapa banyak Dari keamanan Masalah muslimi Yang Mereka Menunggu Atau tidak Mau berdakwah Bila Allah Sa'ala Padahal dia Memiliki ilmu Dia bisa menerangkan Dia bisa memberi manfaat Kepada manusia Bisa Mempengaruhi manusia Bisa Mendatangkan kebaikan Kepada manusia Tetapi mereka Tidak tahu Tidak tahu Berdakwah Dengan berbagai Masalah Saya belum Mampu Saya belum Tentangnya Saya belum Tentang Padahal Hakikatnya Dia sudah Ada kemampuan Di situ Nah Atau juga Bentuk lain Lemahnya Semanas Dan kesungguhan Dalam dakwah Kita dapati Adanya Dai-dai Yang Lemah Jiwanya Dia berhenti Dari dakwah Dia patah Dari dakwah Hanya Karena Omongan Orang Atau Karena Cemaan Manusia Sehingga Dia berbalik Sudah lah Saya gak mau dakwah lagi Apain Banyak orang Bicara Selangkah ya Saya Dicelah ini Dicelah itu Saya Dikatakan begini Saya Dikatakan begitu Sudah Saya Berhenti Dikatakan di sekolahan Di sekolahan Itu juga Pasukan Kategori dakwah Bahkan Mungkin yang Sangat aneh Juga Ya Jari-jari Yang memang Jiwanya Sangat lemah Orang Bila katakan Sangat Sensitive Sehingga Ketika Ditegur Diingat Jalan Ya Aku Maksudnya Caranya Jarnya Begini Begini Aku Gunakan Alat peraga Begini Begini Masih Salah Salah Kan Juga Saya Ini Semangat Apa Dikulti Ini Semangat Semestinya Kita Diberi Sauf Kita Dibiming Kita Dibiming Itu Orang Yang Himmah Luar Dia Tidak Hanya Menunggu Untuk Diberi Masukan Dia Mungkin Akan Datang Kepada Orang Yang Dianggap Ahli Solong Kasih Masukan Saya Solong Bagaimana Sama Nadal Yang Baik Seperti Apa Bukan Malah Ketika Dikasih Masukan Kemudian Dikasih Perbaikan Sudah Saya Mundur Aja Saya Mundur Aja Sudah Ini Adalah Orang Yang Ada Juga Lemah Kemangat Lemah Kesungguhan Dalam Da'wah Orang Itu Mundur Dari Da'wah Karena Sedikitnya Orang Yang Menyambut Da'wah Dia Sedikitnya Orang Yang Menyambut Da'wah Dia Buka Takrim Yang datang Cuma Satu Atau Dua Saja Kutub Aja Pengajian Kurang efektif Atau Banyaknya Orang Yang Menemang Maka Subhanallah Dikatakan Disini Cuma 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 Mendingan Jai Jai Allah Dibandingkan Dengan Jai Kebatiran Orang Yang Menyuruh Pada Kesatuan Jangan Dipikir Alung Bata Itu Tidak Mengalami Subhanallah Mereka Dapat Serangan Mereka Dapat Gargoy Tapi Mereka Tetap Semangat Tetap Bersungguh Meskipun Menderita Mereka Sedemikian Sungguh Sungguh Semangat Dalam Membela Kebatiran Dan Menyebabkannya Kenapa Kita Lohal Loyal Dikini Baru Ada Omohan Sedikit Udahlah Baru Ada Halangan Sedikit Udahlah Eh Dikini Terus Saya Mundur Dikini Saharnya Dikini Nah Lihat Salam Kita Hah Bagaimana Para Nabi Dan Rasul Apakah Dakwanya Mulus Tentu Tentu Lebih Menyakitkan Apa yang Menimpa Para Nabi Dan Rasul Dibandingkan Apa yang Menimpa Jadi kita Dalam Amin Berbalik Berapa Berapa derajat annya 360 Atau 180 Hah 360 Atau 120 Hah Berapa Berbalik 180 Bermana Hah Bertolak Belakang Ya kan Bitu Kalau 360 Balik ini Al-Amin awalnya Al-Amin berbalik 180 derajat dikatakan pendusta tukang sihir orang yang kesurupan siapa yang sakit hatinya tapi apakah dengan itu saya berhenti capong saya masa setiap ini dikomentari terus sampai dilempari batu diusir dari kampung halaman nah disihir tapi itu semua tidak menghalangi beliau SAW untuk berdakwah ini sepanatnya disini dan beliau tidak putus lihat kesungguhan beliau dalam berdakwah dalam kisah kematian paman beliau Abu Tauri ketika datang detik-detik kematian Abu Tauri Rasulullah datang datang menengok Abu Tauri nah di situ ada siapa Abu Jahal dan Abdullah dan Umay Rasulullah katakan satu kalimat satu kalimat yang dengannya paman seakan berat dalam detik-detik mau mati Rasulullah masuk jakwari pamannya ini kan orang yang tidak memiliki semangat yang tinggi mati biar aja mati selama ini apain dia di jakwari gak mau mau mati mampus aja dia tak Rasulullah datang bahkan ketika Rasulullah tentu Abu Jahal dan Abdullah bin Abdul mengatakan asal Allah maka Rasulullah ulangi lagi lahir saman usah malayah Allah keduanya bilang kamu benci ulangi lagi terus sampai matinya ini semangat luar biasa dan berjalan nah ada sudah bagaimana anak seorang Yahudi yang dipakai dan dia merasulullah dia ajak masuk Islam nah ini ulumul himmah dalam zakwari nah tidak kemudian patah dengan jalan karena adanya gaguan karena adanya marah sewaan dan sebaik nah ya sekarang kita juga lihat dulu lima dalam dakwah yaitu adanya orang-orang yang berdakwah dalam merahmah untuk mendapatkan kedudukan jatakan popularitas dan sebagian nah nah yang kamu sudah dapat ya selesai ini sebagaimana dalam menuntut ilmu maka untuk menumbuhkan semangat dan kesungguhan dalam berdakwah ya kita baca sejarah para nabi dan rasul sejarah salas dalam berdakwah juga jangan lupa baca keutamaan dakwah apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ya bahwa orang yang berdakwah adalah orang yang paling baik ucapannya orang yang berdakwah adalah yang mendapatkan pahala jariah maka menjadi guru yang mengajarkan yang terbaikan itu adalah profesi yang sangat tinggi rasul mengatakan apa itu adalah yang terbaikkan orang yang terputus amalnya kecuali tiga yang terbaikkan yang kedua ilmu yang ketiga ini didapatkan oleh seorang guru tiga-tiga yang didapatkan oleh seorang guru seorang guru ketika ngajar itu dia sedang bersedekah dia ya kan sedang bersedekah dia kaksikan ilmu oleh orang lain orang lain luar dia orang yang menunjukkan kebaikan dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan jadi orang sibuk ribut bisnis MLM ya maka disini lebih jahsat daripada MLM karena tidaklah ada umat ini mengerjakan kebaikan jadi Rasul dapat kenalan beliau yang pertama kali mengajarkan kebaikan kenapa kita tidak senang mati kita dapat haliran bahan dari situ pernah dapat ilmu yang tawa obi jelas ini pernah wala dan soal anak yang mendoakan ini bukan hanya anak pribadi dari hubungan darah sekarang kita tanya antun kalau menyebut Syekh Binba bagaimana kita tanya Syekh Binba ada doakan di situ atau berkata Syekh Binba begitu saja apakah berkata Syekh Binba Rahimahullah padahal kita murid tidak kita hanya belajar dari buku-bukunya atau belajar dari murid murid-murid dengan beliau tapi kita selanjutnya mendoakan beliau Imam Bukhari ini diwati tapi Rahimahullah ada kenapa kita ada semangat kenapa kita malah ingin berpaling mau mengambil profesi lain maka ini kita harus semangat dalam masalah dakwah semangat dalam kota kakak keresiala dakwah dakwah ini bermanfaat takut jangan lemah di situ jangan jangan lemah dalam berda' semangat dia nah saya kemudian nanti bentuk dunul himmat bentuk lemah lemah semangat dan kesungguhan yaitu dalam masalah tanggung jawab banyak orang itu lari dari tanggung jawab bersikap pengecut ikut-ikutan orang lain dalam masalah tanggung jawab maka seperti ini menunjukkan bahwa semangat dia itu gak ada sesungguhan lemah nah dia hanya apa tari suamah bahasanya ya ini suamah aja dia gak mau tanggung jawab gitu ya dan dia berarti tidak bersemanah dengan apa yang dijelisikan oleh Allah dari berbagai pahala dan balasan nah nanti bentuknya ada dua bentuk lemah dalam tanggung jawab itu apa banyak alasan banyak alasan atau dia mencari perkara-perkara untuk pembentara atas sikapnya jadi ketika misalnya dikasih tanggung jawab sudah kamu bertanggung jawab begini kamu bagian ini banyak alasan ya nanti yang paling banyak adalah apa alasan yang sibuk tapi saya sibuk saya gak ada waktu atau dia tidak tertarik dengan amalan yang dibebankan menganggap menganggap apa tugas yang dibebankan itu tidak bermanfaat atau menganggap saya tidak mampu saya tidak mampu untuk ini nah sehingga larilah dia dari tanggung jawab ini adalah penunjukan apa dulul hikmat lemahnya semangat lemahnya kemauan kesungguhan yang penting saya terlepas dari beban tanggung jawab tersebut kemudian yang lebih jelas lagi adalah tahdir tahdir itu seseorang dia ketika diberi tanggung jawab tidak mau tetapi kemudian dia mempengaruhi orang lain supaya juga tidak mau menerima beban tanggung jawab jadi bahasa gampangnya itu gembosi tahu gembosi tidak mempah teman-temannya tapi gembosi jadi panggitia gak bisa ngerti kamu dia sendiri dipuntul dari panggitia gak mau kemudian mempengaruhi orang lain gitu ya kan ya kamu ngajar itu gajinya berapa kamu kamu ngajar itu gajinya berapa kerja ikut kerja ya ini ini adalah dulu lima dalam tanggung jawab yang yang pertama dia kedama dia dari tanggung jawab ini yang kedua dia gembosi orang yang mau mengerjakan tanggung jawab nah aku takuti dengan mentahdirnya ini seperti firman Allah di suratun nisa 37 orang-orang yang pelit dan memerintahkan manusia juga untuk berbuat pelit jadi tidak cukup dirinya ini orang enak ini bentuk kedua lemah semangat dalam apa tanggung jawab yang mau diberikan tanggung jawab yang kedua gembosi melemahkan orang lain yang mau mengerjakan tanggung jawab jadi kadang-kadang datang satu tim tim pekerjaan apakah itu dilentangkan pemidikan ada model-model serasa mempeng tidak usah tunggu-sunggu menggaji kita cuma segi semangat-semangat kamu dapat apa dia lupa bahwa dengan mengajar dia dapat keutamaan yang luar maka jangan kukur dengan materi kukur dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak ketika ada tugas bikin orang tidak bikin juga tidak apa-apa ya kan nah ya bahkan ketika ada perjanjian kemudian melanggar perjanjian juga tidak apa-apa ya jadi dia sendiri pelanggar ngajak juga pelanggar pelanggar ketika melihat ada temennya disiplin rajin cepat-patu dalam menurunkan tugas dikembosi pelan-pelan saya saya ini enak tidak ada yang berani negur saya datang terabat juga tidak apa-apa bentuk yang ketiga yaitu merenehkan jadi kita dapati orang-orang itu ketika diminta untuk berperang serta berjagung dalam amal kebaikan ayo bareng-bareng kita ngajakan jauh ayo bareng-bareng kita ngajakan jauh ini seakan-akan dia bertahun seakan-akan pasti jauh itu seakan-akan amalannya itu bukan amalannya yang sehingga dia tidak mau dia yang lebih jauh lagi memusuhi programnya yang seperti ini yang seperti ini adalah hal yang sangat jauh menunjukkan apa lemahnya semangat dalam kandung jawa yang keempat satu lagi yang keempat yaitu adahun mempersulis kandung jawa jadinya permasalahnya dampak dia persulis nah sehingga dia waktu ini berat kayaknya program ini ya program ini berat kayaknya sehingga kenapa bikin orang putus apa ya bikin orang putus apa nah ini pikiran orang yang tidak mau maju jadi ketika kita lontarkan program perubahan untuk mengarah kepada perbaikan yang besar wah jangan itu berat kriasi nanti yang mau kerjakan siapa nanti yang mau kerja siapa nanti dananya dari mana sempatnya di sana ini namanya iya ya berat ya seperti itu ini betul lemah semangat jadi orang kalau optimis kalau membutuh manfaat coba makanya kita minta tolonglah kepada Allah nah kita bersungguh-sungguh ya kita minta tolong kepada Allah juga hal yang terlihatannya sulit hal yang terlihatannya besar itu menjadi mudah dan kecil dengan bantuan Allah nah ini adalah contoh bentuk lemah semangat lemah kesungguhan dalam mengelala tanggung jawa modelnya ada empat dan yang seperti ini banyak perspikir di kalangan kita banyak seperti ini maka mari semangat yang tinggi kesungguhan yang besar dengan meminta tolong kepada Allah subhanahu buat ada yang ada kegagalan tidak kita berusaha tidak perlu kita berusaha nah mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah subhanahu dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan Terima kasih.